Intro Kalau dibilang sulit Alhamdulillah dari dulu itu Saya tuh dengan mantan suami kan Sebetulnya bukan rumah tangga yang wah ya Kami keluarga sederhana Ibarat kata susah malah Jadi kalau mau bayar babysitter Pada saat itu kami gak mampu Jadi pada saat kami mampu Punya babysitter itu ya itu di tahun 2021 babysitter pertama Dimana yang kemudian dinikahi oleh beliau Jadi kalau dibilang Apakah saya babak belur Saya udah biasa ngurus anak tiga Dari dulu juga saya tanpa pembantu Tanpa asisten rumah tangga tanpa babysitter Jadi Dibilang babak belur Babak belurnya sekarang lebih ke Gimana bayar cicilan Tapi ke itu sih Ya nakalah ya Jujur aja gitu Itu lebih ke finansial Tapi kalau Daily life Gak ada terlalu beda dengan dulu sih mbak Apalagi sekarang Aku punya asisten rumah tangga ya Yang ikut ngebantu Ngurus-ngurus Kayak misalnya aku lagi kerja Begini kan anak-anak sama dia Gitu di rumah Udah mulai buku hati mungkin Aku udah punya pacar Menunggu Kemarin sumpet dikabarin nikah Apa 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 Sumpet dikabarin nikah itu Nikah mah enggak Belum Nikah mah belum Tapi kalau Dilamar mas udah Sudah Baru-baru aja kok Senyap aja Ntar kalau nikah baru ribut Oh lamarnya berarti udah nentuin hari dan waktunya Oh ada deh rahasia Gak di-release gitu pasangannya Belum mau Nanti aja katanya Kalau udah nikah Saya boleh deh Ada muncul foto saya satu Satu aja Jangan lebih gitu Kata dia Kenapa emang Ngejaga sesuatu atau dimana Enggak ngejaga sesuatu Ntar aja Emang bukan orang Jadi gini Dunia pekerjaan saya Dengan dunia pekerjaan beliau tuh 180 derajat Jadi Kadang-kadang ada Jujur aja Hal-hal Dunia pekerjaan saya tuh Yang gak cocok Malah bikin berantem Itu malah ada gitu Jadi Ntar aja lah Kalau udah Kalau udah nikah Udah jadi sah Baru saya publish Gimana mungkin prosesnya Kan pasti ini ada rasa trauma Mungkin Udah ke lembaran baru Kalau trauma Enggak ya mbak Karena aku gak nyamahin Gak nyamah ratahin Orang Cuma lebih selektif Ya Jauh lebih selektif Karena Aku gak mau Jadi janda dua kali Jadi Pengennya tuh pernikahan Kalau saya nikah lagi Sebelum saya punya rencana Menikah dengan beliau pun Udah nanamin di diri Kalau Kalau misalnya Aku dikasih jodoh lagi sama Allah Bener-bener pengen Jodoh yang Sekali seumur hidup Sampai Akhirat gitu Jadi Nikah satu kali lagi tuh Untuk Udah Selamanya Insya Allah Anak-anak udah kemau Kenapa Tahun depan Rencana tahun depan Aku mah pengen nyamah Kalau bisa besok-besok Nikah siri apa nikah beneran Iya beneran dong Ngapain siri Nikah lain apa sih Sosoknya Perusahaan ya Perusahaan dari Arab Arab Maklum Ukuh-ukuh Kenapa Singapura Jadi bisa kadu tahun baru Aduh ya Allah Degregaan aku jawabnya Apa kenapa Tahun baru Kadukan baru nikah Tahun baru Nggak tahu belum tahu Lihat ntar aja Buktinya mana Kalau udah di lamar Ada cincinnya Ini Dari kanan Kasih unjuk dong Berarti fungsinya Singapura ya Orang luar ya Orang WNA, WNA Keduanya Jadi dia Half Manila Half Indonesia Sudah pernah nikah juga kah Beliau duda Dudanya udah lama kok Jadi bukan suami orang Sudah punya buntut mungkin Sudah punya anak Satu Gimana mungkin anak Sisi Memperkenalkan Sudah saling kenal Dekat Dekat Karena walaupun Komunikasi Walaupun mereka Komunikasinya hanya lewat Telepon Tuh ada mobil Sedikit 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 lagi Walaupun Komunikasinya hanya lewat Telepon Tapi dia itu Setiap hari Menelpon Jadi Anak-anak Cukup dekat Sama beliau Yang bikin berkesan Mungkin oke Kayaknya gue yakin Milih dia gitu Karena beliau itu Mendekati anak-anak duluan Bukan saya Pinter emang Tapi tinggal disini apa LDR LDR Dia di Singapura Sudah berapa lama sih Kenapa Berapa lamanya Saya masih gak ngerti ya Berapa lama Ya kalau kenalnya Kalau kenalnya Cukup lama Tapi kalau dilamarnya Baru Baru itu kan bulan Sebulan Dimana Kenapa Kenalnya Bukan orang lama Baru Mantan Enggak Gak pernah mantan Orang dia dulu Suami orang Gimana sih Kenal lama Tapi ini Kenal aja Pacaran Atau Udah deh gak usah Pakai pacaran Gak pacaran Aku pacaran gimana Jauh dia Makanya sendiri mulu Kemana-mana tuh Kasian Sendal aja Dan sepasang Saya emang kemana-mana sendiri Mawar Tapi secara mental Gimana menghadapi Menjelang pernikahan Yang kedua Insya Allah Insya Allah kan Mau menjelang pernikahan Yang kedua Terus jaraknya juga LDR-an Begitu Gimana secara mental Menghadapi Ibu Gak tau Gue gak nyapin mental itu Jalanin aja Jalanin aja Pokoknya Beliau kemarin Cuma datang ke Indonesia Sebentar Itu Masih cincin aja Udah jauh lagi Sekarang Kita kasihan Cuma bentar banget Gak takut LDR kan Banyak goda-godaannya Kita berdua Sama-sama Orang yang pernah Dagang mereka Jadi Memang Pada saat Dia Ngomong ke saya pun Bukan ngajak pacaran ya Tapi Mau gak jadi istri saya Jadi emang gak pernah Kita pacar-pacaran Kayak orang Jalan Kemana Nonton Gak 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 Gak